Jalanya itu agak sedikit direct Agak sedikit abuk-abuk Cari jalan yang lepas mengagus Ongkir ini kiriman ke daerah Jakarta Ongkirnya gak tau berapa Tadi untuk kiroannya 33 kilo Ongkirnya berapa Gak tau kita lihat resinya Si omnya lagi di ketak-ketik Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini saya akan ajak kalian Buat kirim paketan Mesin pengumpas kelapa Ketempat ekspedisi guys Nah kita sengaja bikin videonya Biar teman-teman juga Ada ilmu ya Ataupun ada pengalaman kami yang bisa ditiru ya Karena untuk pengiriman paket Seperti ini tuh tidak semua orang tau ya Jadi seperti apa ntar Step by step cara pengiriman paket Sebesar kayak gini tuh Ke daerah Jakarta ataupun ke luar kota ya Yo check it out Oke guys Jadi kita itu menggunakan ekspedisi Baraka Ini pengiriman ke daerah Jakarta Timur guys Nah biasanya kalau besar kayak gini Itu biasanya diukurnya secara volume ya Jadi diukur semuanya Diukur terus dikalikan harga per volume nya ya Dan kalau memang berat itu biasanya di kilo ya Jadi tergantung dari besar kecilnya Ataupun berat tidaknya ya Untuk pengiriman paket ke luar kota ya guys ya Nah disini kita Pembungkusan ya guys ya Pembungkusan untuk si mata paru nya Takutnya itu Ntar pas digotong ya Oleh si tukang kulir nya itu Takutnya terkena luka-luka ya Soalnya ini tajam-tajam guys Nah penampakannya seperti ini guys Ini Alhamdulillah ya Closing orderan Pembuatan yang keempat ya Kalau tidak salah yang keempat Yang kita akan kirim Ini mah ke daerah Jakarta guys Nah seperti ini kita lagi proses dulu Kita dibantu Wak Yong ya Selamat siang Wak Yong Nah seperti ini Apa yang nyakit tuh ya guys ya Apa yang nyakit tuh Wanya gara dulu Oke guys penampakannya seperti ini ya guys ya Cukup simple dan Ya ini juga udahlah cukup Segini juga ya Karena ini tidak akan Menggunakan ekspedisi udara ya Biasanya pakai ekspedisi bok ya Kalau antar kota Dalam provinsi itu Menggunakan ekspedisi bok ya Kita akan naikkan dulu Soalnya ke tempat ekspedisi Dari lapak kami itu Lumayan agak cukup jauh Jadi kita Menggunakan armada PR ya Untuk menaikannya ya Untuk mengakutnya ya guys ya Nah seperti ini guys Dan buat teman-teman juga Lihat sebenarnya Lapak kami itu sangat sederhana ya Teman-teman Tuh lihat kami berada di Di luar pasar Cikurubuk Dengan posisi kayak gini Tapi walaupun tempat kami sederhana Tidak menutup kemungkinan Kami itu untuk bisa berkarya Untuk bisa Menggembangkan Apa yang kami bisa Dan apa yang kami tahu ya guys ya Nah Jadi kita lihat dulu ya Sedikit ya kita sepil Nah Ada Om J Om J lagi bikin minyak letik ya Jadi di lapak sederhana ini Kami itu Mencoba memaksimalkan Apa yang kami tahu Apa yang kami bisa Dan apa yang kami mampu ya guys ya Dan Untuk pengiriman Sebetulnya saya juga mau ikut ya Ke ekspedisinya Jadi biar teman-teman tahu ya Ntar di ekspedisinya tuh Ini si Mesin digimanain ya Oleh si ekspedisinya ya Yuk Dibantu oleh Mang Agus Mang Agus yuk Berangkat Kami sudah jalan guys ya Tuh Kami sudah ke jalan ya Ini posisi mesinnya Jalannya itu Agak sedikit direct talk guys ya Agak sedikit Abuk-abuk kan ya Cari jalan yang lemes Meng Agus We Nah guys Itu perjalanan Kurang lebih Jaraknya itu Dua perjalanan Kita Melewati Pasar malam ya Pasar malam Nah Menampakan suasana jalan Itu seperti ini guys ya Di jalan kami Untuk jalan di pasar Itu belum Begitu terawat ya Jadi cukup Sedikit jelek Nampakannya seperti ini guys Jalannya murah dulu Oke guys Sekarang kita udah nyampe Di ekspedisi Baraka ya Ini ekspedisi Ini Ekspedisi Langganan kami Jadi kami untuk pengiriman Mesin Minyak Yang kira memang besar Itu suka Dibirim ke barang K-Express ya guys ya Ini barangnya Kita akan turunkan dulu A Pantasan A Biasanya itu Suka dipolum Gak tau ini Oh ini ditimbang guys Lihat Jadi untuk Step by step Pengiriman Mesin kayak gini Itu ditimbang ya guys ya Ini beratnya Kita lihat Berapa cilok ya Untuk berat Dari mesin ini Caranya Bobok Nah gitu Pak Bos Tilup puluh Tilup kilo Pak Bos 33 kilo Ini beratnya 33 kilo Bagus Tati Bisa 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 33 kilo Ah tadi Ada yang Nijan Oh ya Siap Wih Kembali Seberang Nah jadi ini Langganan kami Baraka Express Jadi buat teman-teman Yang pengen Kirim barang Yang gede-gede Itu bisa lewat Baraka Express Ini guys Insya Allah Amanah Cepat Tepat Dan nyampe-nya Selamat Ntar kita nunggu Resinya keluar Ntar kita langsung bayar Untuk Ongkir Ini kiriman ke daerah Jakarta Ongkirnya Nggak tahu berapa Tadi Untuk kiloannya 33 kilo Ongkirnya berapa Nggak tahu Ntar kita lihat Resinya Si omnya Lagi di ketak-ketik Belum keluar Resinya Ntar kalau udah keluar Kita Sepil Untuk harga Pengirimannya itu berapa Oke guys Alhamdulillah Udah beres Pengiriman Mesin kupas Tempurung kelapa Udah Beres Diproses Resinya juga Udah keluar Tadi 33 kilo Pengiriman ke daerah Pasar Depok Jalan Cipinang Ya Mana itu Jakarta Timur Untuk ongkirnya 92 ribu rupiah Jadi mungkin Seperti itu Ya guys Proses Pengiriman Mesin tempurung kelapa Jadi buat teman-teman juga Yang belum tahu Cara-cara pengiriman Barang-barang yang berat itu Seperti apa Nah Udah kita bikinkan Videonya Jadi Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya guys Jangan lupa Bila mana bermanfaat Di like Di komen Dan di subscribe Seperti biasa Diku mudikunya Waikumsalam Semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya